Intro Selamat pagi salam sujatera isu hangat pagi ini Email pembaca signal rakyat kepada Zahid dan Amnu Berita sepenuhnya kepada pengarang Minggu ini rakyat sangat teruja dengan pertemuan Selipa duka baginda yang di Portolan Agong Dengan pemimpin-pemimpin utama parti politik Untuk mendengar pandangan mereka Khususnya mengenai pandemik COVID-19 Selesai pertemuan tersebut Sosial media dihujani dengan rumor Datu Sri Hassamuddin dan Datu Sri Azmin Ali Digambarkan akan mengetuai pentadbiran negara Malah sebuah artikel walaupun ia berbentuk rumors Namun telah menarik perhatian rakyat pelbagai kaum Apakah signal isu ini kepada Amnu Khususnya kepada Presiden Amnu Persoalan ini sangat menarik difikirkan Kerana nampaknya Presiden Amnu gagal membaca signal ini Keterujaan rakyat kepada nama Hisamuddin Minggu ini adalah Elemen menarik dan satu nafas baharu kepada perjuangan Amnu Paling penting Amnu boleh diterima kembali Dan mendapat kerusi terbanyak pada PRU 15 kelak Malangnya signal ini sama ada disedari Atau sengaja Presiden Amnu tidak menghiraukannya Bakal menjadi malaputaka yang besar kepada Amnu Lihatlah mana-mana undian yang dibuat oleh mana-mana center of study Presiden Amnu Zahid Hamidi mendapat undi paling tercorot Tidak ada satu study yang memberi gambaran Zahid mampu Mengembalikan kegemilangan Amnu Saya sangat hairan kenapa Zahid tidak punya jiwa besar Seperti Datuk Onjafar yang menyerahkan kuasa kepada Tunku Abdul Tunku apabila Datuk Onjafar menyedari kepimpinannya Tidak ketika itu tidak lagi dapat diterima Begitu juga Tunku Abdul Rahman pada awal pagi bulan Februari 1971 Mengunjungi Duliang Mahamulia Seri Paduka Baginda yang di Pertahan Agong Untuk meletakkan jawatan dan seterusnya mencadangkan nama Tun Razak sebagai penggantinya Malah Datuk Seri Najib Tun Razak apabila menyedari tidak lagi sesuai memimpin Amnu Menyerahkan kuasa kepimpinan kepada Zahid sendiri yang ketika itu belum disabit Dengan kes-kes yang dihadapinya Hari ini kes-kes tersebut sedang berlangsung di mahkamah Dan amatlah sukar Zahid boleh fokus pada PRU 15 Maka itu saya ingin mencadangkan supaya Zahid berundur dengan kadar segera Dan berikan kepimpinan kepada pemimpin-pemimpin Amnu lain Yang lebih sesuai dengan keadaan signifikan dengan situasi politik semasa Dan mengujakan kepada rakyat Itu pun kalau Zahid benar-benar mahu Amnu kembali memerintah Salah seorang daripadanya ialah Hisamuddin Selain Tokmat, Tokmail malah Anwar Musa yang dipinggirkan Amnu sendiri Menunjukkan kepimpinan atau kemampuan luar biasa mengemudi kementerian wilayah Hisamuddin kita tahu ada sejarah besar yang dibawanya melalui ketokohan Datu On Jafar Dan ayahandannya Tun Husin On Tiga generasi ini sangat dekat di hati rakyat Ada wisdom dan ada aura dan rakyat sangat terujak Rakyat mahukan pembaharuan kepimpinan dalam Amnu Bukan kepimpinan yang menghadapi kesukaran pribadi yang dipagari berantai-rantai dawai duri Berduri untuk maju kehadapan Sebagai seorang political science saya perlu berterus terang disini Jika Amnu kekal dengan kepimpinan yang ada sekarang Saya dan ramai lagi akademik ekspert Meramalkan Amnu akan bertahan dengan hanya lebih kurang 20 kerusi sahaja Sebab apa? Kerana kepimpinan Amnu tidak membanca signal-signal rakyat dengan betul Ditulis oleh Dr. Jack Political Science Putrajaya Dipetik daripada suarat.tv Sekian isu hangat pagi ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton!